Pembalap Ducati Lenovo Team, Ndia Bastian ini gagal mendapatkan podium pada ras utama MotoGP Australia tahun 2024. Bestia, sapaan akrabnya cuma finish di posisi kelima pada balapan yang berlangsung di sirkuit Phillip Island Minggu 20 Oktober tahun 2024. Trader yang punya nomor 23 itu tampak kesal karena tidak bisa sekompetitif seperti hari sebelumnya. Di sesi sprain, Bastian ini sukses meraih podium ketiga. Bastian ini mengaku selama balapan, ia berusaha mengikuti Mark Marquess. Namun, jagoan kresini racing itu ternyata sulit terkejar. Marquess yang sempat mundur ke belakang karena salah start, justru menjadi juara pada Grand Prix Australia kemarin. Perlahan tapi pasti, Raja Dunia delapan kali itu merangsak ke posisi depan sampai akhirnya sukses menyalip sang pemimpin balapan sejak awal, George Gartin. Bestia pun memuji performa epik seorang Mark Marquess. Namun, ia sendiri merasa tidak puas dengan hasil yang didapatkan. Pertarungan antar pembalap Ducati memang kerap terjadi di lintasa pada MotoGP musim ini.